selamat menikmati memang kampung ini tempatnya Roto Nangguni Pelosok dalam kesempatan kali ini saya ingin memasuki daerah desa desa ini merupakan desa pelosok yang ada di sini dan kita akan melihat kegiatan-kegiatannya warga pada saat siang hari seperti sekarang ini ada yang sedang mengusung sebuah hasil panen mereka dan ada yang sedang menyetek sebuah tanaman ini jenis tanaman terong ini beberapa hari yang kemarin setelah dari petani mengadakan pengolahan lahan di tempat lokasi sini kawasan hutan sini ya lahan pertanian yang ada di lokasi kawasan hutan sini setelah mengadakan pengolahan lahan lalu menanam jenis tanaman mengulur sebuah tanaman jagung dari sebelah sana ini ya dan kacang tanah setelah itu ternyata di daerah tempat kita ini mengalami kekeringan lagi ya mungkin hampir dua minggu ini tidak terjadi hujan di lokasi tempat daerah sini semoga saja di daerah kita ini segera terjadi lagi terjadi turun hujan ya teman-teman ya supaya dari petani semuanya bisa menanam berbagai jenis tanaman yang mereka tanam sebagian ada yang menanam padi dan sebagian ada yang menanam polo wijo sepertinya waktu sekarang ini memang saat-saatnya musim penghujan tapi ini kemaruhnya terlalu panjang jadi musim penghujannya baru akan turun di akhir-akhir tahun ini panen semongko panen semongko piro mas per kilo 6.000 isi jenisnya apa Oh nggak ngerti ya Oh semongko madu dari pelanggannya sangat banyak sekali Wah ini sangat cocok sekali ya buat malam pergantian tahun nanti malam pergantian tahun baru ini semongko jenis apa ini mas jenis madu jenis madu per kilo ini pirotidol pirotidol 6.000 yang ini 5.000 oh si kuning ini 6.000 sehingga 5.000an per kilo rasanya bisa manis sekali oh tidak manis bisa dikembalikan oke kita coba nyicipin dikit ya kelihatannya sangat enak sekali ini tuh terasa sangat enak sekali ya sangat manis sekali semangkanya di sini sepertinya kalau kita tinggal di suatu daerah pedesaan tentunya terasa sangat nyaman sekali ya sangat suasananya begitu sangat tenang dan dari lingkungan masyarakatnya tetangga yang ada di daerah di sini kelihatan sekali sangat huyuk rukun oke teman-teman ya di sini saya dapati ada sebuah gubuk ini ya ini ada kakek-kakek yang berumur sekitar 75 tahun dia menempati rumah yang ada di dalam hutan ini ya mereka bercocok tanam membuat pertanian dan menanam sebuah tanaman jagung di sini ya meskipun tinggal di dalam hutan tapi masih sempat memelihara ayam yang ada di kandang ini dan di sitarnya sini ada lahan pertanian yang bisa ditanami jenis tanaman padi kita mencoba masuk ke di dalam ke lokasi tempat kawasan yang ada di daerah sini sebuah jalan makadam yang lebih luas yang mengarah ke arah bangunan rumah ini ya dan depannya teras ini terdapat sebuah sangkar burung ini ya kurungan burung yang ditaruh di depan teras ini oke kita lanjutkan lagi dalam perjalanan kita dalam kesempatan hari ini ya dan disini saya temui ada warga masyarakat yang ada sekitarnya pinggir nyambutan sini sedang lagi ngopi ini ya di depan teras rumah mereka sangat nemat sekali sepertinya kopinya ya Alhamdulillah ya teman-teman ya Alhamdulillah cuaca di sore hari ini sudah kelihatan mendung ini ya sudah kelihatan mendung mendungnya kelihatan sangat hitam sekali mudah-mudahan nanti malam disini ini terjadi turun hujan ya harapan dari petani semuanya harapan dari kita semoga nanti malam terjadi turun hujan di daerah tempat pedesaan yang ada disini semoga tanaman-tanaman yang seperti jagung dan yang lain-lainnya segera bisa tumbuh dan bisa syukur yang nantinya bisa dipanen sama pemilik lahan pertanian yang ada di daerah tempat lokasi sini dari anak-anak ada yang bermain hujan-hujanan nah ini ya lagi bermain hujan-hujanan sangat senang sekali mereka semuanya bermain dengan derasnya air hujan yang terjadi di daerah desa sini ya tentunya anak-anak ini sangat bergembira sekali atas adanya hujan yang sekarang ini hujannya lumayan beras ini ya temen-temen ya hujannya disini lumayan deras jadi wah kalau tinggal di daerah pedesaan memang sangat terasa sekali ya terasa seger nih kalau waktunya musim hujan yang semacam ini malam hari ini hujannya begitu kelihatan masih sangat beras sekali ke tahun baru-baruan ya mas menaumah ini semoga hujan di malam hari ini segera berhenti karena malam nanti merupakan malam pergantian tahun dari tahun 2023 ke tahun 2024 semoga dari masyarakat yang ada di daerah pedesaan bisa merayakan kegiatan pergantian tahun baru di malam hari ini nanti acara bakar sosis ini ya temen-temen ya untuk menyambut pergantian tahun di malam tahun baru hari ini sekarang ini sosisnya lagi dibakar ini di daerah kami sini sebagian dari warga masyarakat ada yang menyambut pergantian tahun dengan acara bakar-bakar ini ya dan disini diadakan kegiatan bakar sosis secara bareng-bareng ya temennya sangat ramai sekali meskipun terlihat sangat sederhana sekali kegiatan ini tapi kami ikut merasa senang ya ikut merasakan senang bisa merayakan kegiatan acara pergantian tahun baru di tempat kami sini dan sebagian dari orang-orang orang-orang ada yang sedang memakan sebuah hidangan nasi dengan lauk bebek dan ayam bicarica dengan adanya pergantian tahun ini di malam hari nanti jam 12 malam usia kita semakin bertambah harapan dari kami atas terjadinya pergantian tahun di malam hari nanti berarti usia kita semakin bertambah mudah-mudahan kita semuanya selalu dilancarkan atas rezeki kita selalu dimudahkan atas rezeki kita dan kita semuanya selalu dalam badan baik sehat bersama keluarga kita semuanya yang ada di rumah oke teman-temanku semuanya saya akhiri sampai sini dulu dalam tayangan video kami kali ini mudah-mudahan atas apa yang kami sampaikan atas apa yang kami tanyakan bisa bermanfaat bagi kita semuanya saya akhiri sampai sini dulu lain waktu kita ketemu lagi di tayangan channelku yang berikutnya berikutnya